Intro Media sosial diramaikan dengan rekaman memperlihatkan detik-detik Rusia menggempur kendaraan militer Ukraina di Ravnopol. Rudal anti-tang drone dan sejumlah senjata Rusia dikerahkan. Rekamannya beredar di telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pesan ini dirilis langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia tentang pembebasan desa Ravnopol. Sebelumnya pada 4 Juni 2023 lalu, barisan kendaraan lapis baja Ukraina sukses menyerang ke arah Ravnopol. Akibat serangan tersebut, Ravnopol jatuh ke tangan Angkatan Bersenjata Ukraina selama lebih dari setahun. Namun belakangan Kementerian Rusia mengklaim, sekarang desa tersebut kembali ke tangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!